Kita akan belok ke kiri, masuk kayak ke kampung gitu. Kampung wisata apa ya ini kalau nggak salah. Burun adalah bagian yang paling susah untuk dimasuk ke samping itu. Sebelum lanjut nonton video, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Halo selamat pagi, selamat datang di channel saya Anto Wahyu Atmojo. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga tetap diberikan kesehatan supaya kita masih tetap jalan-jalan. Oke, melanjutkan video yang lalu. Nah, pada video kali ini saya start dari tempat wisata Lava Bantal. Nah, saya mau ke lokasi selanjutnya, yaitu ke gunung, eh kok gunung, ke Candi. Wah, saya ngebutnya gunung terus, karena bentuknya itu seperti gunung. Jadi, saya mau ke Candi yang sedang viral akhir-akhir ini, yaitu Candi Abang. Oke, tempatnya masih di sekitaran sini juga. Mari kita langsung cabut saja. Nah, Candi Abang ini merupakan Candi Hindu, teman-teman. Jadi, peninggalan, eh Candi Hindu peninggalan masa lalu gitu ya. Yang akhir-akhir ini tuh viral di Facebook dan di sosial media. Nah, kita masih berada di jalan berbah perambanan. Nah, untuk Candinya, lokasinya ada di atas pegunungan itu, teman-teman. Jadi, cuman deket kok dari lokasi sebelumnya. Di sini persawahannya masih luas banget. Oke, di perempatan ini, kita akan belok ke kiri, masuk kayak ke kampung gitu. Kampung wisata apa ya? Ini kalau nggak salah. Masuk ke sini. Nah, lokasinya itu ada di situ Candinya, di pegunungan itu. Bukan gunung sih, bukit perbukitan situ. Oke, kita akan cari tempat parkirnya atau titik start. Titik start untuk menuju ke Candi Abang. Kalau tidak salah, lokasinya atau masuknya lewat sebelah sini. Mana ya? Oh, ini, ini, ini. Aduh, kebablasan deh. Maaf, teman-teman. Kebablasan. Itu ada tulisannya kok. Eh, nggak ada, deng. Nah, masuk lewat jalan ini. Nah, untuk parkirnya itu ada di depan sana itu, paling ujung sana itu parkirnya. Parkir motor. Nah, parkir motornya ada di depan situ. Oke, teman-teman. Sekarang, hari ini saya mau naik ke Candi Abang. Yang ada di daerah berbah juga. Nah, Candi Abang ini merupakan Candi Hindu. Yang terbuat dari batu bata. Sehingga disebut Abang gitu ya. Tapi, sudah tertutup oleh rumputan gitu. Nah, bagaimana bentuk aslinya? Saya juga belum pernah lihat. Cuma baru lihat di sosial media. Oke, ikuti perjalanan saya ini ya. Nah, bagaimana bentuk aslinya? Ternyata pendakian. Pendaki bukit, teman-teman. Bukit yang ada batu-batunya kayak gini. Ini bagus banget nih, lumut-lumutnya. Ini ada tanaman suplir. Bagus banget nih. Kayaknya naik situ deh. Bener gak sih naik situ tuh ya? Wah, keren. Keren nih. Tuh. Wah, kayak udah terowongannya. Keren banget nih. Bismillah. Wah, langsung tempat terbuka. Ini kayak bebatuan cahadas gitu ya. Oh, keren banget. Candinya mana ya? Itu. Itu, teman-teman. Candinya. Oke. Oke, kita kesana. Candi Abang. Yang ada di Jogoderto. Berbah, Sleman. Untuk sampai sini. Sedikit memerlukan tenaga ekstra. Wow, keren nih. Keren banget. Keren banget. Sudah ada beberapa pengunjung. Dan itu batu-bata merahnya. Oke, kita akan muter ke sini ya, teman-teman. Aduh. Tarik nafas dulu. Dan disana itu nampak Pemandangan Sleman. Sleman mungkin ya. Berbah juga. Oke, kita akan coba mengelilingi ya, teman-teman. Kita kelilingi jalan lewat pinggir-pinggir kayak gini. Nah, kalau dari sisi sini kelihatan bagus banget nih. Terus, di pojokan sini ada bebatuan sadas. Terus, kalau jalan ke sini. Di sini ada kayak bebatuan juga. Terus, bisa melihat ke sana itu, teman-teman. Melihat ke persawahan yang ada di bawah. Bagus ya. Nah, di sini kayak ada semacam batuan candi begitu. Ini saya tidak tahu namanya apa. Jadi, ini mungkin apa ya, kayak satu kompleks dengan candi yang ada di situ. Nah, ini candi abang, teman-teman. Seperti gundukan. Cuman seperti gundukan tanah aja ya. Tapi ini sebenarnya di dalamnya itu adalah susunan batu bata merah. Tapi sudah apa namanya tertimbun tanah. Terus ditumbuhin rumput. Malah jadi bagus kayak gini. Epic. Seperti piramida. Nah, yang saya kagum itu rumputnya itu rumput yang kecil-kecil begitu, teman-teman. Jadi, tidak ada rumput yang panjang-panjang, tinggi-tinggi, begitu. Biasanya kan kalau tanah lapang begitu ada kayak tanaman-tanaman perdu-perdu yang lainnya, begitu. Tapi ini sama sekali tidak ada. Sehingga kayak gundul, begitu. Itu yang unik. Nah, ini adalah batu bata merah yang mungkin ditemukan yang berada di luar. Yang berserakan di luar bangunan piramid itu ya, teman-teman. Jadi, mungkin dikumpulkan menjadi satu di sini. Batu bata merah. Terus, ukurannya itu tidak seperti batu bata yang kita pakai sekarang. Jadi, ini ukurannya besar sekali. Ukurannya jumbo. Dan, sudah pecah-pecah seperti ini, teman-teman. terakhir. 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 Nah sebenarnya saya penasaran ya pengen naik ke atas itu boleh enggak ya Karena ada dari arah sana dan dari arah sini itu kayak ada bekas-bekas terlapak kaki begitu Oke daripada penasaran saya akan coba naik ke atas ya melihat ada apa sih di atas sana Nah ini adalah batu-bata merah yang sudah banyak yang hancur Bagian atasnya enggak begitu nampak seperti candi ya Wah buat kemping nih bagus nih Nah ini adalah puncaknya dan dari sini bisa melihat Hai eh pemandangan yang ada di sekeliling candi ini yang ada di bawahnya Oke saya akan turun lagi teman-teman Tidak ada di bawahnya Oke sudah turun Oke teman-teman Saya akan turun Turun adalah bagian yang Paling susah Jadi masuk ke sana itu Harus hati-hati Tadi pas berangkat sih Ini basah sekali Cuman kalau sekarang Sudah agak kena panas gitu Jadi lumayan Tidak terlalu basah Kelap ya Seperti itu Lumut-lumutnya Sebenarnya asri sekali ya Lumut-lumutnya disini Bagus Ada tanaman Suplir Disini Pada nempel di Batu-batuan Suplir Ini juga Suplir Dan disini Jalan menuju ke Candi Abang itu Sangat asri sekali Teman-teman Jadi ada suara-suara Alam begitu Suara-suara hewan Hutan Sangat asri banget Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati